Terima kasih. Seperti coloran, quarteran, dan beragam tema lainnya. Tak sedikit pula lomba lari yang digelar dengan misi tertentu. Sebagai aja hiburan, pelestarian budaya, penggalangan dana, atau misi sosial lainnya. Seperti yang akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 27 September mendatang. Seperti yang akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 27 September mendatang. I Run for Inspire. Lari masal yang melibatkan 100 orang dari berbagai profesi, termasuk dokter, seramugari, dan polisi. Rencananya, para profesional di bidangnya ini akan berlari bersama 100 anak kurang mati. Ayo Shanas, kita lagi dulu Shanas. This is for charity. Di atas treadmill bukan? Gak ya? Gak capek-capek Marissa kalau latihan seperti itu. Gak capek ya. Tapi yang jelas kayaknya setelah aku ngobrol-ngobrol tadi sama teman-teman, teman-teman dari Beyond the Charity Run itu jadi tertarik deh. Iya sih. Iya gak sih? Sepertinya seru gitu kalau misalnya kita memang lari-lari kan sebenarnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Fisik kita jadi lebih oke. Apanya kalau kita larinya untuk charity. Exactly. Makanya untuk membicarakan mengenai Beyond the Charity Run ini sudah kita hadirkan orang-orang muda luar biasa yang hatinya sangat-sangat baik dan tulus. Yaitu di sebelah saya ada Tio Trianto yang merupakan founder dari Goodsatoshi. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Di sebelahnya ada wanita cantik Yunita PS yang merupakan public relations dari acara ini. Dan di sebelahnya ada Randy Doroy yang merupakan project manager dari Beyond the Charity Run. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah tadi kita udah lihat sedikit mengenai Beyond the Charity Run tapi kalau misalnya untuk penjabarannya apa sih sebenarnya acara ini? Mungkin dari Randy kali? Basically gini, kita Beyond the Charity Run ini adalah sebuah acara lari. Orang udah tahu sekarang banyak banget acara lari. Padahal sebenarnya lari itu harusnya murah banget kan? Cuman butuh sepatu atau bahkan tanpa alas kaki pun gak masalah sama ada tanah. Itu aja yang dibutuhkan. Tapi banyak banget orang mau rela membayar untuk ikut event lari. Hanya untuk apa? Biar hype aja, biar keren. Nah kita lihat itu, kita manfaatin bahwa kayaknya bisa deh kalau mereka orang-orang yang membayar ini kita arahkan untuk gimana kalau ini untuk tujuan yang positif. Jadi nanti kalau misalnya saya dan Shana situ mau daftar ikut Beyond the Charity Run ini kan 100 ribu gitu. Jadi nanti uang 100 ribu itu nanti akan didonasikan ke mana nanti donasinya? Sebenarnya kalau untuk 100 ribunya itu, itu kita balikin lagi ke mereka. Jadi itu untuk kaos, untuk nomor dada dan juga dapet gudebek, lunch juga kita dapet lunch. Konsepnya juga menarik loh teman-teman. Jadi dua profesional, jadi misalnya saya dan Shana segitu dari media, kemudian sama dua anak. Anak dari Pati Aswan itu yang punya cita-cita menjadi presenter. Jadi kita akan pairing anak-anak itu yang cita-citanya dengan dewasa yang memang udah memiliki profesinya. Konsepnya kenapa begitu? Karena kita pikir kalau ini banget, pas mereka kita dari running itu, running tema itu bakal ada challenges. Kita akan kasih challenges yang unik, challenges yang fun. Kita akan pairing mereka berdua untuk melakukan challenges itu bareng. Lalu by the end of the run, kita bakal kasih tau bahwa anak kecilnya itu bahwa, hey kamu tau gak selama ini kamu itu pairing dengan presenter TV yang adalah cita-cita kamu itu. Jadi semoga biar anak dewasa ini running itu untuk men-inspire anak kecilnya. Dan anak kecilnya running untuk inspire, untuk menggerakkan masyarakat yang lebih luas lagi. Sebenarnya goalnya berarti dari acara Beyond the Charity Run ini apa? Memang ini kan event perdana dari kita. Kita mau goalnya itu adalah untuk lebih memberikan spotlight kepada yayasan-yayasan di Indonesia yang melakukan really good job gitu lah. Dan kita mau kasih spotlight ke mereka dan membawa mereka ke kancah dunia bahwa ini loh ada yayasan yang keren banget. Kamu bisa donasi melalui ini-ini, melalui dengan cara Bitcoin gitu loh. Bitcoin berarti oke dengan cara Bitcoin, Bitcoin itu apa ya? Bitcoin itu seperti mata uang digital global di mana kamu bisa ngirim uang dari satu tempat ke tempat manapun semudah ngirim email atau gak kayak ngirim WhatsApp, SMS gitu loh. Dengan cara itu dan makanya saya juga terinspirasi untuk mendirikan Gusatoshi dan mendirikan membuat event ini sebenarnya dari pengalaman pribadi. Karena saya kan udah dari dulu ngikutin dan gelumutin di Bitcoin gitu ya. Lalu ada suatu kejadian di Philippines waktu Oktober kemarin 2013 ada sebuah tsunami besar, typhoon gitu ya. Lalu kita sebagai Bitcoin komunitas kita ngirimin donasi-donasi dengan menggunakan Bitcoin. Lalu setelah beberapa minggu terkumpul sekitar 60 ribu USD, itu sekitar 727 juta rupiah. It's a big amount gitu ya. Tapi yang lebih kerennya lagi, mereka donasi dengan Bitcoin sebesar 10 sen doang. Dengan seribu perak mereka bisa donasi ngebantu orang-orang. Jadi pas saya ngeliat, wow Bitcoin teknologi keren juga ya. Bisa membantu orang dimanapun dan dengan apa sekecil itu gitu loh. Dan dikumpulin akan menjadi lebih besar. Berarti nanti teknisnya untuk acara ini gitu selain sosialisasi. Karena kan kita sebenarnya ini masih menjadi hal yang baru. Teknisnya itu seperti apa kalau kita mau charity di Beyond the Charity Run ini? Kalau karena ini event berdana kita sih memang kita lebih mengajak orang-orang kakak-kakak seperti kalian yang punya profesi gitu ya. Kita panggil kakak-kakak dan adik-adik gitu ya. Kita ngajakin kakak-kakak ini untuk donasi, lebih donasi waktunya saja. Jadi masih meluangkan waktunya untuk spend time with these kids and do a really healthy workout gitu sama mereka. Tapi at the end of the charity, at the end of the run, ada twistnya yang mungkin lebih dapat personal touch-nya gitu loh. Antara the kids and the kakak-kakak ternyata mereka punya suatu kesamaan gitu. Terus nanti nyumbangnya berarti gimana dong? Untuk perdana ini sih kita gak lebih menyumbangkan minyanya sih waktu dari kakak-kakaknya ini lalu kesesiasi. Dan semoga lebih dari itu kita lebih nangkep banyak audience gitu loh. Kegiatan ini nantinya akan berlangsung per tahun atau? Kita sih semoga bisa melakukan ini setiap tiga bulan ya. Karena banyak banget yayasan di Indonesia itu yang really doing good jobs gitu loh. Apa sih yayasan yang doing good jobs itu di mata? Contoh-contohnya itu kayak yayasan kampus Diakonia Modera, KDM, betul. Ya, kita ada lihat beberapa yayasan yang pokoknya pada dasarnya adalah mereka setelah menerima donasi, mereka memperlihatkan apa efeknya. Mereka kasih lihat nih hasilnya. Gak hanya cuman yang oke terima donasi kita begini-begini, kondisi kita susah apa dan lain sebagainya. Kita menjual sosok anak-anaknya, lalu selesai begitu aja. Oke, jadi ada kesinambungan setelah kita memberikan uang kita begitu. Nah, kalau misalnya kita mau ikutan berarti bisa mendaftarkan diri itu di mana? Ya, untuk pendaftaran itu kita sudah mulai dibuka, terus aku ada contekan. Gak apa-apa kalau saya juga. Kita follow di Twitter kita, itu di btc run, atau kita juga ada website-nya di goodstatosi.com.btc run. Kita ada all contact person-nya ke AJ untuk pendaftaran itu di 0821-2271-0224. Ini benar-benar hanya terbatas 100 pelari profesional, maksudnya pelari dari berbagai profesi. Ya, betul. Hanya 100? Untuk di awal ya, karena kita ngimbangin sama adik-adiknya juga. Oh, berarti ada seleksinya juga di situ? Cuman mungkin ya kalau kita lihat dalam prosesnya yang ternyata banyak dan adik-adiknya kita bisa menemukan dengan cita-cita yang tepat. Karena kan kita mau mereka benar-benar terinspirasi ya dari acara ini, gak cuman fun lari-lari gitu aja. Karena konsep kita adalah dia rekreasi juga, edukasi juga. Itu kenapa kita pilih taman mini. Ah, i see. Jadi mereka nanti akan muter-muter. Jadi berdua-berdua ya pairing-nya? Berempat. Satu tim beropat. Oh, berempat. Ya, jadi dua dewasa dan dua adik. Kompetisi gitu ya, jadi kayak kompetisi TV-TV gitu. Akhir acara juga ada itu. Reward-nya ya? Ada, ya. Reward-nya apa nanti? Apa reward-nya? Reward-nya daftar dulu ke kita ya. Oke, oke. Jadi masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Eh, ini akan berlangsung tanggal berapa nanti? Sorry. 27 September. 27 September. Tapi pendaftaran sudah dibuka dari hari yang bisa dibuka. Ya, yours. Itu dia. Langsung daftar dan ini bisa lari sambil juga beramal. Marisa tertarik? Tertarik? Tertarik 27 September. Masih banyak waktunya. Bisa langsung Anda daftarkan diri ke www.goodstatoshi.com slash btc run. Berikutnya kita akan hadirkan informasi seputar menonton festival musik sambil menikmati keindahan alam. Ternyata bisa menjadi alternatif liburan bagi Anda. Kami berikan referensi yang sesaat lagi tetap di Indonesia Morning Show.